Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu lembaga keuangan non-bank, yaitu sewa guna usaha. Nah, sewa guna usaha sendiri menurut Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. untuk dipergunakan oleh penyewa guna usaha atau leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Berbicara tentang leasing, saya kira kita juga harus tahu tentang penjaminan fidusia, yaitu kalau menurut undang-undang 42 tahun 1999 itu mengatakan bahwa fidusia adalah pengalian hak kepemilikan satu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan yang diahlikan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jadi banyak ahli yang berpendapat bahwa objek sewa guna usaha itu harus didaftarkan menjadi jaminan ke dalam jaminan fidusia. Sehingga demikian, apabila debitur dikuan prestasi, maka objek tersebut bisa dieksekusi. Tentu harus dengan gugatan ke pengadilan. Lalu karena ini perjanjian, tentu kita juga harus memperhatikan, harus sesuai dengan KUH Perdata 1338, yaitu tentang faktasan serbanda. Dan juga memperhatikan KUH Perdata 1320 tentang syarat sahnya sebuah perjanjian. Nah, di dalam sewa guna usaha sendiri itu ada beberapa ciri khas atau karakter. Nah, diantaranya adalah yang pertama, dia itu pembayarannya itu bersifat berkala dalam jangka waktu tertentu. Kalau dalam sewa menyewa, biasanya cara pembayarannya dilakukan sekali saja di waktu tertentu. Tetapi di leasing ini biasanya dilakukan secara berkala. Nah, secara periodik, bisa setiap bulan, setiap 3 bulan, atau setiap semester, dan lain-lain. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dimuat di dalam lease agreement. Lalu, ciri yang lain adalah, leasing itu, dia punya nilai sisa atau residual value, dan dia ada hak opsi. Nah, pada perjanjian leasing ditentukan suatu nilai sisa. Ini ada kaitannya dengan hak opsi, di mana pada akhir dari masa leasing, leasing itu mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang tersebut dengan harga sebesar nilai sisa, ataukah dia itu ingin mengembalikannya kepada lesor. Pada perjanjian sewa-menyewa, jika masa sewa itu berakhir, maka penyewa wajib mengembalikan barang tersebut kepada pihak yang menyewakan. Tetapi di dalam sewa guna usaha ini tidak demikian. Nah, di dalam sewa guna usaha itu ada beberapa pihak yang terlibat. Di antaranya ada lesor, atau dalam hal ini, itu disebut kreditur. Lesor itu adalah pihak yang memberikan pembiayaan berupa barang modal atau aktifah dengan cara leasing kepada pihak yang membutuhkan. Perlu diingat, hanya perusahaan yang terdaftar dan dengan tegas diberikan izin yang dapat menjadi perusahaan pembiayaan. Lalu pihak yang kedua itu lesi, dalam hal ini bisa diartikan juga sebagai debitur. Nah, itu adalah pihak atau nasabah yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lesor. Yang bertindak adalah perusahaan atau keorangan yang cakep menurut Kauha Perdata tentunya. Lalu ada pihak lain namanya supplier. Nah, supplier ini adalah pihak atau pedagang yang menyediakan barang modal yang menjadi objek disini. Dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lesor. Kemudian ada lagi perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi disini dia bertindak sebagai pihak yang menanggung resiko terhadap perjanjian antara lesor dengan lesi. Lalu kalau kita bicara hubungan hukum, hubungan hukum antara lesor dengan lesi adalah hubungan perjanjian sewa guna usaha. Di mana lesor menyediakan barang kepada lesi dan lesi membayarnya secara angsuran. Nah, hubungan hukum antara lesor dengan supplier adalah hubungan perjanjian jual beli. Karena lesor telah membayar semua barang yang akan dijadikan barang modal tersebut. Kemudian hubungan hukum antara lesor dan lesi dengan perusahaan asuransi adalah hubungan perjanjian asuransi. Secara hukum itu terdapat dua jenis sewa guna usaha atau lesi. Yang pertama itu adalah finance list dan yang kedua itu adalah operating list. Nah, untuk finance list itu disebut juga itu adalah sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang mana lesi itu dapat menggunakan haknya untuk memiliki barang yang menjadi objek leasing itu di akhir masa sewa guna usaha. Nah, di dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 tahun 1991 itu mengkategorikan bahwa sewa guna usaha dalam hak opsi ini jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga kerolehan barang modal dan keuntungan lesor. Nah, kemudian perjanjian sewa guna usaha harus memuat mengenai hak opsi bagi lesi. Di market itu biasanya terdapat beberapa macam itu e-sync company atau perusahaan sewa guna usaha. Nah, di antaranya independent leasing company yaitu perusahaan sewa guna usaha yang berdiri sendiri dia tidak ada afiliasi dengan produsen manapun. Sehingga biasanya kalau independent leasing company ini dia bisa membiayai sewa guna usaha dalam berbagai macam brand atau merek atau produk. Nah, kemudian ada juga non-independent leasing company. Nah, itu biasanya adalah leasing company yang mempunyai afiliasi tertentu dengan produsen. Nah, ini biasanya hubungan ini supaya produk-produk daripada produsen itu bisa lebih laku terjual karena ada bekerja sama atau ada afiliasi dengan salah satu leasing company. Nah, kemudian ada juga captive lesor. Nah, ini dia dalam hal ini produsen atau supplier itu mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka sewa guna usahakan adalah barang-barang mereka sendiri seperti itu. Secara umum, alur daripada permohonan leasing itu seperti ini. Pertama, si lesi itu memilih barang atau peralatan atau aktifa yang diperlukannya. Lalu kemudian melakukan penawaran, melakukan pengecekan, dan lain-lain. Kemudian, setelah si lesi oke dengan barangnya, dia akan mengisi formulir permohonan fasilitas leasing kepada si lesor. Dan tentu disertai dengan dokumen-dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Nah, kemudian si lesor akan mengevaluasi kelayakan kredit. Nah, dan dia akan memutuskan apakah memberikan fasilitas leasing ini kepada si lesi. Nah, kemudian pada saat yang sama, nah ini apabila disetujui ya, pada saat yang sama si lesi dapat menandatangani kontrak dengan pihak perusahaan asuransi untuk peralatan yang disewa tersebut. Tentu dengan perusahaan asuransi yang disetujui oleh lesor. Nah, dan tercantum di dalam kontrak list atau list agreement. Nah, kemudian supplier akan mengirimkan barang kepada lesi. Nah, kemudian biasanya dia akan meminta tanda terima. Nah, kemudian tanda terima itu akan diserahkan kepada lesor sebagai bukti bahwa barang sudah dikirimkan kepada lesi. Nah, kemudian lesor akan membayar perusahaan supplier tersebut seharga barang yang dikirimkan. Nah, kemudian setelah itu lesi itu akan membayar kepada lesor secara perkala atau periodik sesuai dengan nominal dan termofilmen yang tercantum di dalam list agreement. Demikian teman-teman, sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu dan tetap semangat.